Hai aplikasi yang lama ini untuk miningnya ini enggak bisa ya teman-teman ya teman-teman silahkan download lagi ini admin sudah dapat banyak sih sudah pernah saya WD ya ini 0,5 sisanya bisa waktu WD dulu terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Oke Sobat Raja kali ini admin akan update lagi mengenai gerapan mining yang sudah pernah legit ya teman-teman admin sudah pernah withdraw nah disini adalah keep coin mining ya teman-teman ya Nah disini untuk aplikasi yang lama ini untuk miningnya ini enggak bisa ya teman-teman ya teman-teman silahkan download lagi ini admin sudah dapat banyak sih sudah pernah saya WD ya ini 0,5 lama sisanya bisa waktu WD dulu terus disini untuk menu mining yang di tengah ini enggak bisa yang lama versi lama ini ada versi baru teman-teman ya oke nah disini ketika kita klik mining ini enggak bisa enggak mau gitu ya Oke jadi agar mining kita bisa lancar teman-teman bisa download lagi ya teman-teman ya Nah ini adalah tampilan untuk aplikasi mining yang lama terus yang ini adalah aplikasi mining yang baru ya teman-teman ya kalian bisa login lagi ke aplikasi mini yang baru ini dengan akun yang lama teman-teman dan kalau misalkan teman-teman enggak bisa login ya nanti teman-teman itu bisa masukkan lupa kata sandi enggak gitu ya teman-teman oke nah disini ini adalah akun saya oke tampilan untuk mining yang baru seperti ini ya teman-teman ya ini ada menu miningnya ini bisa bahasa Indonesia juga terus misalkan kalau teman-teman itu waktu pertama kali download kan nanti bahasanya itu bahasa Korea nah disini ada di pojok kanan atas itu teman-teman klik aja gitu ya teman-teman ya nanti pilih yang ada tulisan Korea 2 yang paling atas sendiri teman-teman klik terus klik aja tombol yang biru ya teman-teman ya klik oke lah kayak gitu nanti secara otomatis kalian akan menu untuk aplikasi kalian itu menjadi bahasa Inggris ya teman-teman ya kalau kalian klik kayak gini oke ya nah ini nanti tulisannya ini Korea semua teman-teman nanti pilih yang paling atas kalau sudah kalian pilih yang atas nanti itu secara otomatis teman-teman untuk menunya atau fitur-fiturnya akan menjadi bahasa Inggris ya teman-teman ya kayak gitu oke nah terus miningnya ini menu-menu miningnya terus bagaimana cara untuk pendaftarannya min oke untuk kalian cara mendaftar itu harus menggunakan kode referral ya teman-teman nah disini kalian bisa menggunakan kode referral admin atau ID admin ya nah disini klik aja duanisa 00 ini adalah kode referral admin kayak gitu ya kalau kalian membutuhkan kode referral nanti untuk di kolom deskripsi admin akan mencantumkan ya teman-teman ya oke nah disini menu-menunya kayak gini aja teman-teman ya ada home news teknologi game zone nah untuk game zone ini masih belum ya teman-teman ya terus white paper ini teman-teman juga bisa baca kalau memang kalian ingin mendalami dari aplikasi keep coin ini atau keep mx ya teman-teman ya oke mungkin itu aja ya untuk cara pendaftarannya gimana min oke admin coba eh sedikit ya kasih tahu cara pendaftarannya misal oke teman-teman nah disini untuk cara pendaftarannya cukup mudah teman-teman ya nah disini yang paling atas ini adalah kode referral saya nah karena kalian ketika mendaftar itu wajib untuk menggunakan kode referral teman-teman silakan klik tulis aja ya duan Nisa 00 gitu ya untuk cara pendaftarannya atau kode referralnya terus disini nama terserah teman-teman pakai nama apa terus disini adalah idea ini ID kalian membuat nama ID akun gitu ya teman-teman terserah bebas yang penting nanti tapi ketika cek ini available gitu ya teman-teman ya tersedia gitu ya oke setelah itu disini teman-teman yang disini adalah alamat email ya terus disini nomor telepon kalian terus disini adalah negara kalian setelah itu klik aja sign up nah gitu nanti untuk kalian ketika mau login gitu ya teman-teman ya teman-teman itu bisa menggunakan ID yang ini cek ini ya teman-teman ya menggunakan yang ini ya oke misalkan Nisam kayak gitu ya atau Nisam 00 kayak gitu teman-teman bisa masuk menggunakan user ID gitu ya oke disini pakai Nisam 00 terus setelah itu untuk password defaultnya itu 1111 disini teman-teman ya kalian menggunakan password default 1111 sebanyak empat kali semua untuk akun nah setelah itu teman-teman bisa ganti untuk kata sandinya secara manual agar aman kayak gitu oke mungkin itu aja tutorial bagaimana cara untuk mendaftar di gipmx nah ini simbol dari gipmx selama untuk apa namanya untuk menu gipmx yang baru itu sama aja teman-teman cara pendaftarannya nanti tampilannya kayak kayak gini juga cuman hanya simbol dari ini diperbarui karena memang untuk mining aplikasinya ini diperbarui lagi ya teman-teman ya ada dua jadi yang versi lama tetap ada di playstore yang versi baru juga ada di playstore tapi yang versi lama ini sudah nggak bisa dilanjutkan teman-teman ya karena menu miningnya itu nggak bisa berlanjut kayak gitu mungkin gagal atau gimana ini ada ya versi baru teman-teman akan tetapi kalian yang sudah pernah mendaftar kalian bisa login lagi ke Gipcoin teman-teman ya Gipcoin yang baru ketika kalian lupa sandi gitu ya teman-teman ya kalian lupa teman-teman bisa klik aja yang lupa kata sandi gitu ya teman-teman nanti kalian disuruh untuk memasukkan alamat email kayak gitu kalau sudah kalian akan dikirimi user ID kalian kalau nggak senama user ID kalian itu apa terus kata sandinya juga kayak gitu ya teman-teman ya oke mungkin itu aja oh sorry oke mungkin itu aja informasi terbaru mengenai Gipmx ya untuk kalian pernah mendaftar silahkan login lagi menggunakan atau download lagi aplikasinya terus silahkan login menggunakan akun kalian sudah pernah mendaftar yang belum belum pernah mendaftar silahkan daftar aja linknya ada di kolom deskripsi oke terima kasih itu aja informasi dari saya sebelum saya akhiri jangan lupa like comment dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan juga share video oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati